Pemirsa pakeblok virus corona dan pemberlakuan PPKM ternyata tak menyurutkan sebagian orang untuk berinovasi agar usahanya tetap bertahan. Seperti inovasi yang dilakukan pengusaha di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang menghadirkan kafe bertema perkemahan dengan menyembuhkan panorama perbukitan dan juga persawahan. Inilah kafe memiliki konsep unik yang berada di kawasan Kabupaten Lombok Barat, Ulayah Sandik Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kafe dengan konsep perkembahan ini terletak di tengah sawah pendesaan dengan panorama perbukitan dan asri yang menghimpit terbitnya watah hari. Menurut Babilikja, ide kafe Kemp di tengah persawahan ini merupakan kiat untuk tetap bertahan usaha di tengah pakeblok corona yang tak kunjung berlalu. Kafe sengaja didirikan di pinggiran kota Mataram, lataran kafe sebelumnya yang berada di tengah kota sepi akibat terdampak pemberlakuan PPKM darurat. Baru lima hari ya, tapi seperti apa respon masyarakatnya? Masyarakat sekitar atau customer? Yang datang. Alhamdulillah, baik sih mbak. Karena kita di Mataram, saya kan aslinya ada usaha juga di Mataram. Di Mataram tidak kondusif, cuma sampai jam 8 malam akhirnya cari tempat ini. Dan buka, di sini bisa sampai jam, eh ganti jam 10. Di kafe ini pengunjung bisa menikmati angin sepoi-sepoi di persawahan sambil berduduk santai dan melihat panorama alam perbukitan di sekeliling kafe. Tidak hanya itu, sajian menu makanan yang ditawarkan sangat berbeda dan lebih otentik pedesaan seperti ubi goreng, kopi hitam, sup ayam, sup daging, susu hangat, dan juga teh hagan. Meski baru beberapa hari dibuka, kafe ini selalu ramai dikunjungi. Pengunjung sengaja datang di pagi hari untuk melihat matahari terbit dan berjemur guna meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Tanahnya itu dapat banget, apa namanya, menyatu dengan alam. Eits, jangan lupa saat Anda berkunjung ke kafe atau beraktivitas di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya untuk menjaga penularan virus korona. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Finka Andini, Anyus melaporkan.